Di sini kita diberikan soal mengenai persamaan trigonometri disuruh menentukan impunan penyelesaiannya. Kita tulis dulu soalnya di sini ada sin x min akar 3 cos x sama dengan 2. Kita kali dengan setengah menjadi setengah sin x min akar 3 per 2 cos x. Sama dengan 2 per 2 itu 1. Nah di sini kita ubah setengah ke bentuk cos sudut istimewa. Jadi cos 60 derajat sin x min. Di sini akar 3 per 2 itu sama dengan sin 60 derajat cos x. Sama dengan 1. Nah di sini kita memiliki rumus sin kurang yaitu jika ada sin A min B. Sama dengan sin A cos B min sin B cos A. Nah di sini kita ubah bentuknya. Jadi di sini sin x cos 60 derajat min sin 60 derajat cos x sama dengan 1. Berarti menjadi sin x min 60 derajat sama dengan 1. 1 ini sama dengan sin 90 derajat. Jadi sin x min 60 derajat. Sama dengan sin 90 derajat. Lalu untuk mengetahui x-nya di sini memiliki 2 cara. Ada x1 dan x2. Kedua cara ini harus digunakan untuk mencari himpunan penyelesaiannya. Untuk x1 itu mencarinya alpha ditambah k 360 derajat. Lalu untuk x2 itu 180 derajat min alpha plus k 360 derajat. Nah di sini yang kita kerjakan x1 terlebih dahulu. Jadi x1 min 60 derajat sama dengan 90 derajat plus k 360 derajat. Sama dengan 60 derajat kita pendah ke ruas kanan. Jadi 90 derajat ditambah 60 derajat. Jadi x1 sama dengan 150 derajat plus k 360. Kita lihat batasnya di 0 derajat. Lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 360 derajat. Berarti di sini kita masukkan k sama dengan 0. X-nya akan menjadi 150 derajat. Karena 150 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat itu menjadi 150 derajat ditambah 0. Jadi 150 derajat. Untuk k sama dengan 1 itu tidak bisa. Karena jika kita masukkan k sama dengan 1. X1 akan menjadi 150 derajat ditambah 360 derajat. Sedangkan 360 derajat ditambah 150 derajat pasti sudah melebihi 360 derajat. Jadi tidak masuk ke dalam himpunan penyelesaiannya. Jadi tidak memenuhi. Lalu untuk x2 disini x2 min 60 derajat sama dengan 180 derajat min 90 derajat ditambah k 360 derajat. Sama dengan Di sini menjadi 90 derajat plus k 360 derajat sama dengan x2 min 60 derajat. Kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi x2 sama dengan 150 derajat plus k 360 derajat. Jadi disini hasilnya akan sama seperti x yang pertama. Maka himpunan penyelesaiannya itu 150 derajat saja. Kita tulis himpunan penyelesaian sama dengan 150 derajat. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.